Penyesuaian sistem kerja selepas Lebaran 2024 Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor, Work From Office, WFO, dan tugas kedinasan dari rumah, Work From Home, WFH, bagi Aparatur Sipil Negara, ASN, pada Selasa Rabu, 16 dan 17 April 2024. Hal ini untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Panerbe, Abdullah Aswar Anas mengatakan, pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi Dodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH, alias tetap WFO 100 persen. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Panerbe No. 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di seluruh instansi pemerintah. Anas mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar. Instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal, paling banyak 50 persen diantaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!